Salawat kepada Nabi Dan banyak diterangkan kalau orang yang bersalawat bersalam kepada Nabi Dijawab oleh Nabi kita Muhammad SAW Ini tidak bisa dipunggiri lagi hadis-hadis ini Sekali lagi para hadirin Beruntung, beruntung, beruntung Akan bahagia hidupnya orang yang rajin menghadiri majlis seperti ini Majlis yang menyebutkan sejarahnya orang pembawa barokah Manusia atum al-insanul kamil Sayyidina Muhammad SAW Jadi saya katakan para hadirin Bagaimana majlis seperti ini tidak barokah Bagaimana orang yang hadir tidak akan barokah Pasti itu Sebabnya apa? Vikrullah tadi yang telah kita baca Salawat kepada Nabi kita Muhammad SAW Coba para hadirin kita lihat diktat yang ada di tangan kita Apa yang akan didapati oleh orang yang rajin bersalawat Apa yang Allah akan berikan kepada orang yang rajin bersalawat kepada Nabi kita Muhammad SAW Para hadirin Masalah bersalawat kepada Nabi Mungkin kita duduk sendirian Kita pegang taspeh Kita baca salawat Hanya telinga kita yang mendengar Bagus Mungkin kita kumpul bersama-sama Baca salawat Bagus Itu semua diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW Kita duduk seperti ini Tapi membaca kosidah-kosidah yang isinya zikir dan pujian kepada Nabi Pujian kepada Allah Membaca salawat dengan rebana Bagus ada dasarnya Kita lihat sejarah ketika Salawat Nabi Muhammad Ketika Nabi kita Muhammad SAW Hijroh dari Mekah Datang ke Madinah Disambut oleh ribuan manusia Tua, muda Laki, perempuan Menyambut datangnya Nabi kita Muhammad SAW Mereka membawa rebana Mereka melantunkan Tola al-badru alayna Rasulullah tidak mengatakan Stop, stop Tidak Rasulullah malah memberi respon Ya Sambil menyalami mereka Ini Dasar Kita membaca salawat Diiringi dengan rebana Begitu sejuk Hati mendengarkannya Ikut melantunkannya Hiburan yang sangat amat luar biasa Membekas Sepanjang Sepanjang masa InsyaAllah Coba kita lihat para hadirin Apa yang Akan didapati orang yang bersolawat Dengan berbagai cara salawatnya Dengan berbagai macam salawatnya Al-Imam As-Sayyid Profesor Doktor Sayyid Muhammad bin Alawi al-Maliki al-Hasani Rahimallah Rahmatil Abror Di dalam kitabnya Dha'kho'ir al-Muhammadiyyah Beliau menyebutkan Ada Beberapa poin penting Yang bisa ditulis di lembaran ini Ada 12 poin penting Dari Manfaat bersolawat Kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Dan ini semuanya Berdasarkan Dari ayat Allah Berdasarkan dari Sabda-sabda Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Makanya para hadirin Tadi saya sudah terangkan Bersolawat itu Dengan beraneka Ragam Bersolawat dan beraneka ragam Tata caranya Dengan apa saja Kita bersolawat Kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Dan kita berpikir Yang pertama Para hadirin Coba kita amati Kita perhatikan Yang pertama Yang pertama Bahwa di dalam Kita bersolawat Kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Di dalamnya ada Imtithalu Amrillah Bisolati Aleh Yaitu Kita Melaksanakan Perintah Allah Ketika kita bersolawat Kita melaksanakan Perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala Sebagaimana Dalam ayat Yang sudah populer Dan kita apal semuanya Ini informasi Bahwa Allah Dan seluruh Para malaikat Bersolawat kepada Nabi Kemudian Perintah dari Allah Wahai orang-orang Yang beriman Bersolawatlah Dan bersalamlah Kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Coba perhatikan Saudara-saudara sekalian Perhatikan Perintahnya disini Allah mengatakan Bukan Ya Ayuhal Nas Ya Ayuhal Muslimun Tapi Allah mengatakan Ya Ayuhal Ladina Amanah Wahai orang-orang Yang beriman Yang rajin bersolawat Itu tandanya Orang yang beriman Ya Banyak Banyak Orang Islam Tapi tidak mau Bersolawat Kita bersyukur Alhamdulillah Mudah-mudahan Iman kita Semakin meningkat Sebab Al-imanu Yazidu Wayankus Iman bisa bertambah Dan bisa Berkurang Dengan kumpulnya Kita seperti ini Iman kita akan Bertambah terus Amin Ini para hadirin Kita Membaca Solawat Kita melaksanakan Perintah Allah Maaf Kalau ada hambanya Melaksanakan Perintah Allah Allah Senang apa Anda Allah Ridho apa Anda Allah Cinta apa Anda Mudah-mudahan Termasuk kita Orang-orang yang Diridhoi oleh Allah Dengan kita Berkumpul Bersolawat Membaca Sirah An-Nabawiyah Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Kita orang yang Dicintai oleh Allah Kalau Allah Kalau kita Cinta kepada Allah Itu wajar Tapi yang Luar biasa Kalau Allah Cinta kepada Kita Mudah-mudahan Malam ini Akan wujud Allah Cinta kepada Kita Dengan kita Berkumpul Bersolawat Kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Dan para hadirin Pasti Kalau perintah Allah Dilakukan Pasti Akan Membuahkan Pahala Pahalanya Berapa Wah Tidak bisa Dihitung Berapa Solawat Tadi yang Kita Lantunkan Tidak bisa Dihitung Ya Inilah Ghonima Keuntungan Kita menghadiri Majelis Seperti ini Makanya Kalau tidak Ada halangan Rugi Kita Kalau tidak Menghadiri Majelis Seperti ini Menghadiri Majelis Seperti ini Kebutuhan Kita bersama Supaya hidup kita Barokah Selalu diberi Rahmat oleh Allah Mendapatkan Pahala Hati kita Tenang Urusan kita Dilancarkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan kita Melaksanakan Perintah Allah Dengan Bersama-sama Bersolawat Kepada Nabi kita Muhammad Yang kedua Yang kedua Para hadirin Orang yang Bersolawat Kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Aleyhi Wasallam Punya Karamah Keistimewaan Yaitu Muwafaqotuhu Subhanahu Wa Ta'ala Fissolati Alayhi Yaitu Kebersamaan Kita Dengan Allah Kita Kalau Bersama Orang-orang Besar Kita Akan Bangga Dia Kita Kalau Duduk Bersama-sama Pejabat Tinggi Kita Akan Bangga Nih Pernah Duduk Bersama Ya Ini Sekarang Kita Bersama Allah Luar Biasa Ini Betul-betul Rahmatan Lil Alamin Sallu'ala Nabi Muhammad Kita Bersama Allah Bersama Dalam Apa Tadi Ayatnya Inna Allah Wa Mala'ika Tahu Yusalluna Alana Allah Bersolawat Kepada Nabi Kita Sekarang Bersolawat Allah Bersolawat Berarti Sama-sama Bersolawat Ini Kestimewaan Yang Ketiga Para Hadirin Yang Didapat Bagi Orang-orang Yang Bersolawat Muwafaqotuhu Mala'ika Fissolati Aleh Bersama Para Mala'ika Dalam Bersolawat Kepada Nabi Kita Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Saya Yakin Semua Orang Ingin Hidupnya Mulia Di Antara Salah Satu Supaya Hidup Kita Mulia Adalah Selalu Bersama Makhluk-makhluk Yang Mulia Siapa Makhluk-makhluk Yang Mulia Di antara Para Mala'ika Allah Sebutkan Dalam Al-Quran Ibadun Mukramun Hamba-hamba Allah Yang Dimuliakan Dan Mulia Kalau Kita Bersolawat Berarti Kita Bersama-sama Hamba Allah Yang Mulia Para Mala'ika Dalam Bersama-sama Bersolawat Kepada Nabi Kita Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Mau Tidak Mau Para Hadirin Orang Yang Selalu Bersolawat Apalagi Kumpul Di Tempat Seperti Ini Apalagi Malam Senen Malam Kelahiran Nabi Kita Muhammad Sallallahu Asallam Pasti Hidupnya Akan Mulia Dunia Dan Mulia Akhirat Karena Bersama-sama Dengan Hamba-hamba Yang Mulia Dan Kita Akan Menjadi Pelanggan Malaikat Kalau Kita Menjadi Pelanggan Malaikat Kita Akan Selalu Diberi Pertolongan Oleh Allah Malaikat Akan Menolong Kita Dan Menjadikan Hidup Kita Semuanya Akan Lancar Urusannya Yang Keempat Solatul Malikil Jabbar Dengan Kita Bersolawat Kita Diberi Solawat Oleh Allah Selu'alam Nabi Muhammad Kalau Tadi Dengan Kita Bersolawat Kita Bersama Allah Dengan Kebersamaannya Bersolawat Kepada Nabi Kita Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Ini Yang Keempat Solatul Malikil Jabbar Dengan Kita Bersolawat Kita Diberi Solawat Oleh Allah Luar biasa Para Ya Ada Solawatnya Manusia Kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Yaitu Dengan Membaca Solawat Allahumma Salli Ala Sayyidina Muhammad Ya Ada Solawatnya Malaikat Untuk Orang Yang Beriman Ada Solawatnya Allah Untuk Hambanya Apa Solawatnya Allah Untuk Hambanya Kenapa Allah Bersolawat Kepada Hambanya Karena Orang Itu Bersolawat Kepada Nabi Kita Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Sebagaimana Dalam Hadis Sohid Rasulullah Sallallahu Sallam Mengatakan Man Salla Alaya Solatan Wahidatan Sallallahu Biha Alayhi Ashraf Allah Sallu'ala Nabi Muhammad Allah Akan Bersolawat Kepada Kita Satu Kali Kita Bersolawat Kepada Nabi Sepuluh Kali Allah Bersolawat Kepada Kita Apa Bentuk Salawat Allah Kepada Kita Yaitu Curahan Rahmat Bentuk Salawat Allah Kepada Kita Adalah Curahan Rahmat Tentunya Kita Butuh Rahmat Allah Dengan Kita Bersalawat Kepada Rasulullah Allah Akan Mencurahkan Rahmat Nya Ini Informasi Dari Nabi Kita Muhammad Sallallahu Sallam Dan Tentunya Nabi Kita Muhammad Tidak Bicara Dari Dirinya Sendiri In In Hua Illa Wahyu Yuha Sallu'ala Nabi Muhammad Yang Kelima Para Hadirin Yang Didapat Bagi Orang Yang Bersolawat Kepada Nabi Muhammad Sallallahu Sallam Safa'atun Nabi Al-Mukhtar Akan Mendapatkan Safa'at Pertolongan Dari Nabi Terpilih Yaitu Nabi Kita Muhammad Sallallahu Kadang-kadang Orang Berpikir Yang Namanya Safa'at Nanti Hari Kiamat Betul Hari Kiamat Itu Yang Tentunya Kita Sangat Amat Mengharapkan Safa'at Pertolongan Dari Nabi Kita Muhammad Sallallahu Sallallahu Tapi Banyak Riwayat Safa'at Nabi Itu Bukan Hanya Saja Di Hari Kiamat Di Dunia Bagi Orang Yang Memperbanyak Sala'at Ketika Menghadapi Problem Akan Diberi Safa'at Oleh Nabi Kita Muhammad Sallallahu 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 Nabi Akan Memohonkan Pertolongan Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Jangan Kita Mengatakan Loh Kan Nabi Kita Sudah Tidak Ada Di Dunia Itu Keliru Orang Yang Mengatakan Nabi Sudah Tidak Bersama Kita Lagi Keliru Nabi Akan Terus Bersama Kita Dalam Sabdanya Nabi Mengatakan Hayati Khairullakum Wamamati Khairullakum Hidupku Baik Untuk Kamu Umatku Matiku Pun Akan Baik Untuk Umat Kamu Sekalian Nanti Kapan Kapan Kita Sebutkan Berbagai Informasi Informasi Dari Nabi Kita Muhammad Sallallahu Sallallahu Sallam Dan Kisah Kisah Nyata Berapa Banyak Orang Yang Diberi Pertolongan Oleh Rasulullah Dengan Izin Allah Karena Memperbanyak Solawat Kepada Nabi Kita Muhammad Sallallahu Jadi Sebetulnya Kalau Kita Ngomong Solawat Solawat Ini Bukan Kebutuhan Allah Bukan Kebutuhan Nabi Tapi Solawat Kebutuhan Siapa Kebutuhan Kita Mutlak Apalagi Rasulullah Sallallahu 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 Rasulullah Rasulullah Pada Hakikatnya Tidak Butuh Solawat Kita Sudah Disolawati Oleh Allah Sudah Disolawati Oleh Para Malaikah Tapi Kenapa Allah Sampai Perintah Ya Ayuhalladina Amanu Sallu Alaihi Wasallimu Tasrimah Supaya Kita Orang Orang Yang Beriman Mendapatkan Rahmat Allah Mendapatkan Balasan Dari Allah Mendapatkan Berbagai Macam Dari Allah Dan Dari Nabi Kita Muhammad Sallallahu Sallallahu Sallam Syafa'ah Para Adik Apalagi Ada Satu Sabda Nabi Kita Muhammad Sallallahu Sallam Nanti Khususnya Pada Hari Kiamat Hari Yang Begitu Dahsat Dan Mau Tidak Mau Semua Manusia Akan Mengalami Di Saat Saat Kita Mengalami Keadaan Yang Begitu Mengerikan Menakutkan Membingungkan Disitulah Orang-orang Yang Banyak Solawat Akan Mendapatkan Syafa'at Dari Nabi Kita Muhammad Sallallahu Paling Dekat Dekatnya Manusia Dengan Aku Nabi Kita Muhammad Sallallahu Sallam Nanti Hari Kiamat Adalah Orang Yang Banyak Membaca Solawat Kepada Nabi Muhammad Sallallahu Sallam Maaf Kita Pengen Dekat Apa Banyak Solawat Kira-kira Pengen Dekatnya Seperti Apa Pengen Dekat Sekali Banyak Sekali Baca Solawat Kita Akan Dekat Sekali Dengan Nabi Kita Muhammad Sallallahu Sallallahu Sallam Di Dunia Dan Nanti Di Akhirat Terutama Di Hari Kiamat Yang Keenam Mukhalafatul Munafikin Wal Kufar Iya Orang Yang Memperbanyak Solawat Merupakan Pembeda Pemisah Antara Kita Orang Yang Beriman Dengan Orang Orang Munafik Dan Orang Orang Kafir Sebabnya Orang Munafik Tidak Bersolawat Orang Kafir Tidak Bersolawat Ini Yang Membedakan Antara Kita Dengan Orang Munafik Antara Kita Dengan Orang Orang Kafir Yang Membedakan Apa Yang Memisahkan Kita Apa Solawat Kepada Nabi Kita Muhammad Sallallahu Alayhi Wassalam Iya Yang Ketujuh Mahful Khotoya Wal Awzar Solawat Adalah Merupakan Alat Penghapus Kealpaan Penghapus Dosa Kita Semua Mengakui Bahwa Dosa kita Banyak Apalagi Di zaman Akhir Ini Ini Satu Berita Gembira Bagi Kita Para Hadir Ya Walaupun Penyebab Dosa Begitu Banyak Tapi Dengan Kita Bersolawat Dosa Dosa Kita Akan Diampuni Oleh Allah Pernyataan Nabi Kita Muhammad Sallallahu Alayhi Wassalam Orang Yang Membaca Solawat Satu Kali Kepada Nabi Kita Muhammad Sallallahu Salam Sepuluh Dosanya Diampuni Oleh Allah Kalau Bacanya Sepuluh Berarti Berapa Seratus Dosa Kita Diampuni Oleh Allah Kalau Kita Bacanya Seratus Berapa Diampuni Seribu Ya Kalau Kita Baca Seribu Bukan Sepuluh Ribu Tapi Ada Satu Riwayat Bahwa Orang Yang Suatu Waktu Sering Membaca Solawat Sampai Seribu Kali Apapun Bentuk Solawatnya Nabi Pernah Mengatakan Orang Yang Banyak Sewaktu Waktu Sering Membaca Solawat Sampai Seribu Kali Rasulullah Mengatakan Yuro Mak Adahu Minal Jannah Indah Mauti Allah Maja'alam Ketika Menghadapi Sakarotul Maut Akan Dinampakkan Surga Di Mata Kita Kalau Kita Ingin Mendaftarkan Diri Surga Dinampakkan Di Hadapan Mata Kita Ketika Kita Sakarotul Maut Sering Sewaktu Waktu Membaca Solawat Sampai Berapa Kali Seribu Apalagi Setiap Hari Luar Biasa Ini Kehebatan Bersolawat Kepada Nabi Kita Mohamed Mohamed Kedelapan Mendapatkan Pertolongan Atas Berbagai Hajat Dan Kebutuhan Ini Juga Hadisnya Sahih Ya Ada Seorang Sohabat Yang Menyatakan Kepada Rasulullah Beliau Banyak Bersolawat Kemudian Ditambah 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 Sampai Rasulullah Mengatakan Idhan Kalau Begitu Hajatmu Akan Terpenuhi Problemmu Akan Disingkirkan Oleh Allah Ya Ini Orang Yang Berbanyak Membaca Solawat Kepada Nabi Kita Mohamed Sallallahu Sallam Sebetulnya Nikmat Kita Dipilih Oleh Allah Menjadi Umat Nabi Mohamed Sallallahu Sallam Yang Kesembilan Para Hadirin Tanwirub Wawahir Wal Asror Iya Bercahayanya Lahiriah Dan Batiniah Kita Ini Ngomong Bercahayah Para dirin Artinya Orang Yang Lahiriahnya Batiniahnya Bercahayah Insyaallah Hidup Selalu Di bawah Naungan Petunjuk Allah Subhanahu Wa Ta'ala Lihat Di tempat Ini Terang Bercahayah Kita Nyaman Kita Nanti Ulang Tahu Jalannya Karena Ada Cahaya Ada Lampu Begitu Juga Orang Yang Memperbanyak Solawat Akan Bercahayah Sehingga Hidupnya Tidak Akan Tersesat Karena Ada Cahaya Dari Solawat Nabi Sehingga Hidupnya Akan Terarah Diarah Diarahkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Menuju Jalan Selamat Dunia Akhirat Luar Biasa Yang Kesepuluh Orang Yang Memperbanyak Solawat Akan Selamat Dari Kehidupan Dunia Kenapa Selamat Dari Kehidupan Dunia Dunia Penuh Tantangan Dunia Penuh Godaan Dunia Penuh Masya Allah Kalau Kita Tidak Bisa Mengendalikan Kita Akan Tersesat Dan Kita Akan Terjerat Na'udhu Billah Tapi Dengan Kita Memperbanyak Solawat Kita Akan Diberi Selamat Oleh Allah Apapun Tantangan Dunia Apapun Godaan Dunia Kita Akan Diselamatkan Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dengan Kita Bersama Sama Memperbanyak Baca Solawat Yang Kesebelas Duhuludaril Koror Masuk Kedalam Surganya Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dengan Kita Memperbanyak Solawat Iya Sebab Tadi Dikatakan Orang Yang Memperbanyak Solawat Dalam Hadis Sohih Orang Yang Akan Dekat Dengan Rasul Allah Kalau Dekat Dengan Rasul Allah Hari Kiamat Mendapat Safaat Kalau Mendapat Safaat Masuk Surga Allah Maja'alna Minhum Yang Kedua belas Yang Kedua belas Keistimewaan Kemuliaan Manfaat Orang Yang Bersolawat Adalah Salam Rahim Mendapatkan Mendapatkan Salam Salam Ini Luar Biasa Allahumma Antas Salam Allah itu Assalam Salam Itu artinya Selamat Kalau kita Mengatakan Antas Salam Engkau adalah Pemberi Selamat Ya Allah Dengan Kita Bersolawat Bersalam Kepada Nabi Muhammad Sallallahu Sallam Allah akan Memberi Keselamatan Kepada Kita Yang Maha Kasih Sayang Dan Maha Pengampun Bayangkan Kalau Allah Memberi Keselamatan Kepada Kita Kita Hidupnya Akan Selamat Dunia Mudah-mudahan Kita semua Mendapatkan Inayah Pertolongan Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ini Para Hadirin Baik Santri Atau Yang Hadir Dari Luar Ini Diktat Dibawa Pulang Dipelajari Di rumah Sewaktu-waktu Dibaca Mengingatkan Kita Kembali Mudah-mudahan Bermanfaat Dan Mungkin Diperbanyak Diberikan Kepada Orang Lain Atau Di antara Asatid Bisa Diajarkan Kepada Orang Lain Sekali Lagi Mudah-mudahan Kita semua Akan Diberi Inayah Pertolongan Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Untuk Bisa Memperbanyak Salawat Kepada Nabi Kita Dan Kita Mendapatkan Apa Tadi Yang Diterangkan Apa Yang Akan Allah Berikan Kepada Orang Yang Memperbanyak Salawat Kepada Nabi Kita Muhammad Sallallahu Sallallahu